KERICUHAN ANTARA PENONTON DANGDUT KERICUHAN ANTARA PENONTON DANGDUT DI GUNUNG KIDUL, Yogyakarta, MENIMBULKAN KORBAN JIWA. Seorang pemuda diduga tertembak oleh seorang polisi di Padukuhan Wuni, Kelurahan Lendur, Girisubo, Gunung Kidul, PADA MINGGU MALAM 14 MEI 2023. Kepala Dukuh, Nur Fiantul, 24 tahun, menjelaskan bahwa kejadian ini bermula saat acara musik elektron dilangsungkan oleh dua padukuhan, yaitu Padukuhan Bumi dan Padukuhan Petik, dalam rangka kegiatan bersih telaga teki. Selama acara, terjadi kericuhan antara penonton, namun situasinya kemudian mulai meredah. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan satu kali. Aldi Aprianto, 19 tahun, salah seorang warga, terkapar dengan luka tembus pada lengan atas yang melukai dada bagian bawahnya. Korban tersebut hanya diam dan duduk di depan panggung karena berperan sebagai panitia acara. Setelah tembakan tersebut, polisi yang diduga melakukan penembakan tersebut diamankan oleh warga. Informasi terkait kejadian tersebut telah dibawa ke Polres Gunung Kidul. Warga menuntut keadilan karena korban tidak melakukan apapun, dia hanya duduk di tempatnya saat terkena tembakan, kata salah satu warga. Masyarakat juga menyayangkan penggunaan senjata laras panjang oleh polisi saat mengamankan panggung hiburan bersih telaga teki. Yang disayangkan adalah acara sekecil ini membawa senjata dengan peluru, ujar David. Meskipun terjadi kericuhan, korban pada saat itu hanya duduk diam. Hal ini sejalan dengan kesepakatan pengamanan yang dilakukan oleh Polri dan TNI. Posisi polisi saat itu berada di atas panggung, dengan jarak yang sangat dekat antara korban dan polisi yang berdiri di atas panggung. Tiba-tiba, terdengar suara letusan, dan korban terkapar dengan darah yang mengalir deras. Menurut David, jarak antara korban dan polisi saat terjadi kericuhan tersebut hanya sekitar satu meter dan korban hanya diam dan duduk. Terima kasih telah menonton!